Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, setiap manusia tentu memiliki masalah dan keinginan masing-masing, akan tetapi dibalik itu semua. Di setiap kesulitan dan apa yang diharapkan, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan baik, dan juga tidak semuanya bisa berjalan sesuai harapan. Untuk kalian yang lagi merasakan hal tersebut, jangan berkecil hati dulu, karena di sini kita akan membahas waktu mustajab berdoa. Di mana dalam waktu ini, siapapun berdoa pas pada saat waktu tersebut pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala permohonannya. Ada waktu di mana tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan semua permohonannya pasti dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua riwayat yang mengatakan. Riwayat yang pertama, riwayat imam muslim, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, waktu tersebut berada di antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat jumat. Riwayat yang kedua, riwayat imam nasai, pada hari jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, pasti Allah kabulkan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Satu hal yang kita harus ingat, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar dengan segala janjinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.